Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang 10 teroris yang paling berbahaya di dunia dan yang masih hidup. Yuk simak videonya. Yang nomor 1, Amin Al-Zawahiri Dokter mata Mesir berusia 62 tahun saat ini adalah pemimpin Al-Qaeda dan berada di urutan teratas daftar teroris paling berbahaya di dunia. Meskipun serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di perbatasan Afganistan-Pakistan, Al-Zawahiri masih hidup dan sehat, sesekali mengirim pesan teks dan mendatangkan malapetaka di dunia. Dia telah mampu memimpin banyak kelompok terkait Al-Qaeda dari Afganistan hingga Afrika Utara, dengan uang tebusan 25 juta dolar yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nomor 2, Ibrahim Al-Ashiri Ini bukan nama sebenarnya. Dia adalah seorang pemuda berusia 31 tahun dari Arab Saudi dan dalang pengeboman pasukan Al-Qaeda di Semenanjung dan dia dikenal karena kekejamannya. Dia menemukan bom yang dikenal sebagai pakaian dalam. Al-Ashiri mungkin sekarang berada di suatu tempat di pegunungan Yaman Selatan. Sebagian besar perhatian badan intelijen adalah bahwa dia akan mengajarkan keterampilan dan pengalamannya kepada orang lain. Dan bahwa mereka juga akan mampu membuat bom aneh seperti itu. Hadiah untuk menemukan Al-Ashiri adalah 5 juta dolar. Yang nomor 3, Nasir Al-Wahisi Dengan bantuan teman-temannya, ia mendirikan Al-Qaeda di Yaman. Dia dan teman-temannya mulai menyerang organisasi keamanan Yaman serta teroris asing. Mereka juga menyerang kedutaan Amerika Serikat di Yaman. Dia sekarang adalah Emir Al-Qaeda di Semenanjung, Arab Saudi dan Yaman. Yang dikenal sebagai cabang Al-Qaeda yang paling berbahaya dan aktif. 10 juta dolar adalah hadiah yang ditetapkan untuk menemukannya. Yang nomor 4, Doku Umarov Pemimpin kelompok Emirat Kaukasus, kelompok Cechnya yang diingin menerapkan hukum Islam di Rusia Selatan. Arof lahir di Cechnya Selatan pada tahun 1946 dan telah menjadi separatis sejak ia masih muda. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan hadiah 5 juta dolar untuk informasi yang mengarah ke keberadaannya. Terima kasih telah menonton! Yang nomor 5, Muhtar Balmokhtar Berasal dari Al-Jazair, ia tinggal di gurun Afrika yang tak berujung dan seperti banyak orang di daftar ini adalah pria yang sangat pekerja keras. Dia memiliki bakat untuk menggabungkan pembunuhan dan perdagangan. Dan dominasinya di pasar rokok membuatnya mendapat julukan Tuan Malboro. Dia juga menghasilkan jutaan dolar dalam penyandaraan di Mali. Balmokhtar lahir pada tahun 1972 dari keluarga miskin di Al-Jazair Selatan. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan hadiah 5 juta dolar untuk informasi yang mengarah ke keberadaan mereka. Yang nomor 6, Abu Muhammad Al-Julani Kelompok ini menghususkan diri dalam serangan bunuh diri dan telah mampu membunuh ratusan orang. Al-Julani sendiri berjanji setia kepada Aiman Al-Zawahiri pada April 2013. Dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut kelompok afiliasi dan cabang Al-Qaeda di Irak. Informasi tentang Al-Julani sangat langka dan keberadaannya dijaga ketat bahwa kewarga negaraannya tidak diketahui. Tetapi semua orang mengatakan dia pernah berada di Irak. Sumber intelijen Inggris juga mengatakan bahwa wajahnya selalu tertutup dalam pertemuan. Bahkan dalam pertemuan dengan pemimpin lain. Yang nomor 7 adalah Abu Bakr Al-Baghdadi Pemimpin ISIS lahir di Samara dan kini berusia hampir 40 tahun. Kelompok ini percaya bahwa hanya mereka yang muslim dan siapapun yang tidak bersama mereka adalah kafir dan darahnya diperbolehkan. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan hadiah 10 juta dolar untuk informasi yang mengarah ke keberadaannya. Yang nomor 8 adalah Sirajuddin Haqqani Jaringan Haqqani adalah salah satu kelompok teroris paling berbahaya di Afganistan yang telah melakukan banyak serangan mematikan di Kabul selama bertahun-tahun. Dia berasal dari suku Zadran yang tersebar di antara perbatasan Pakistan dan Afganistan. Dan di sekitar provinsi Khos, Haqqani memiliki hubungan dekat dengan Al-Qaeda dan Taliban. Tetapi pasukan Cechnya dan Tajik juga dikatakan sebagai bagian dari kelompok tersebut. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan hadiah 5 juta dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Haqqani. Yang nomor 9, Abu Bakr Saig Pemimpin kelompok ekstremis Boko Haram yang memiliki kehadiran besar di Afrika Barat. Sebuah kelompok Salafi dengan fokus di Nigeria Utara dan berafiliasi dengan kelompok-kelompok di Mali. Sasaran utama kelompok ini adalah umat Kristen dan gereja-gereja mereka. Pemerintah Amerika Serikat telah menawarkan hadiah 7 juta dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Saikho. Yang nomor 10, Ahmad Abdi Godan Godan Ahmad Abdi telah menjadi pemimpin Al-Shabaab di Somalia sejak 2008. Sebuah kelompok yang telah lama berfokus pada penerapan hukum Islam di Somalia. Godan kini berusia 36 tahun dan berasal dari Somalia. Ada sangat sedikit foto dirinya dan dia lebih suka mempublikasikan lebih banyak file audio. Pemerintah Amerika Serikat membayar 7 juta euro kepada siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaannya. Sampai sini dulu video kami ya, lanjut di next video kami akan buat berita yang lebih menarik. Terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe.